Apa sekarang kalian sedang mencari hadiah yang unik, menarik, berbeda dengan hadiah yang lain, berharga murah tapi gak murahan? Ini dia solusinya. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Harry di Gugu Mr. Crab. Pada video kali ini, kita akan membuat souvenir simple anti-mainstream yang kalian bisa buat sendiri di rumah. Contoh desain yang akan kita gunakan kali ini kalian bisa download di kolom deskripsi. Di dalamnya ada 3 file di mana kalian bisa membukanya dengan menggunakan 5 digit password yang tertera selama video ini berlangsung. Sebelum membuka file desainnya dengan Photoshop, pertama kalian harus menginstall dahulu font yang akan digunakan. Klik 2 kali pada file Photoshopnya, lalu isikan password dan tekan enter. Ini adalah desain yang akan kita kerjakan. Model ini digunakan untuk lulusan sekolah atau wisuda kuliahan. Tapi bisa juga dijadikan souvenir pernikahan, ulang tahun, tunangan, dan lain-lain. Yaitu cukup dengan mengganti pernik-pernik desainnya sesuai dengan kebutuhan. Selain desain, kita juga memerlukan foto orang yang akan kita beri souvenirnya. Kebetulan hari ini adalah bertepatan dengan acara kelulusan adik saya. Kita ambil fotonya diam-diam dari sosmednya sebagai kejutan. Apabila foto yang ini dapat berukuran kecil, kalian bisa gunakan aplikasi penjernih foto. Setelah itu, gunakan background remover untuk membuang background foto lalu save dalam format TNG. Setelah background dihapus, lalu drag and drop foto ke dalam Photoshop. Sesuaikan besar ukuran foto dengan ukuran toga. Klik V pada keyboard, klik fotonya, lalu klik garis sisi foto, klik ikon rantai di bagian atas tengah, lalu mainkan panah ke atas atau ke bawah untuk mengecilkan atau memperbesarkan objek. Setelah ukurannya disesuaikan, lihat panel kanan. Posisikan letak foto di bawah toga. Klik kiri pada nama foto, tekan Ctrl, lalu klik kiri pada toga, klik kanan, lalu pilih Merge Layer. Kita ubah nama foto menjadi nama adik. Klik groupjet pada keyboard, pilih Fit on Screen untuk melihat desain keseluruhan. Tekan klik kiri pada mouse dan geserkan posisi adik di bawah kongret. Lihatlah hasil foto. Klik huruf L pada keyboard, lalu klik-klik memutar pada gambar yang tidak perlu, klik Delete, lalu Ctrl D. Lihat di panel kanan, klik kanan adik, pilih Blinding Option. Pilih Stroke, Size 10, Color warna putih. Sekarang lihat di bagian atas, pilih Outer Glow. Isi blind mode dengan normal, opacity 100, warna isi dengan abu-abu, spread isi 80, dan size 40. Klik huruf T pada keyboard, klik kiri pada nama, lalu rubah sesuai kebutuhan. Setelah selesai, pilih centang di bagian tengah atas. Klik huruf V pada keyboard, tekan nama, tekan menggunakan klik kiri pada mouse, dan geserkan nama ke tengah. Klik huruf Z pada keyboard, lalu blok objek yang akan diperbesar. Klik huruf T pada keyboard, lalu blok dan ketik kata-kata sesuai kebutuhan. Klik huruf Z pada keyboard, pilih Fit to Screen untuk melihat layar keseluruhan. Setelah semua bagian sudah dicek dan sesuai, print design dengan menggunakan Ctrl plus P. Pilih Page Setup. Kalau kalian memakai kertas stiker atau kertas foto, ukuran kertas A4, jenis kertas, foto paper glossy. Namun jika kalian memakai kertas karton, pilih jenis kertas dengan kertas standar, dengan menggunakan kualitas standar pula. Setelah selesai, print design tersebut sebanyak dua rangkap. Satu dari dua kertas hasil printan tadi kita potong menjadi beberapa bagian. Gunting bagian yang sudah dipotong tersebut dengan warna abu-abu sebagai batasannya. Karena ini kertas karton biasa, jadi gunakan lamp box untuk menempelkan kertas tersebut pada busa hati. Oles dan ratakan lamp pada permukaan busa hati dan permukaan kertas. Setelah lamp dibiarkan sedikit mengering, tempelkan objek pada busa hati. Kemudian potong-potong objek dengan menggunakan cutter. Terima kasih telah menonton! Untuk ukuran figuranya sendiri, kalian bisa download di kolom deskripsi. Siapkan kardus yang sudah dipotong menjadi ukuran A4, lumuri dengan lem kayu, lalu tempelkan desain yang kedua. Rekatkan figura pada gambar dengan menggunakan lem tembak. Lumuri bagian belakang busa hati dengan lem tembak dan tempelkan sejajar dengan gambar dalam bingkai. File yang terakhir adalah variasi yang diletakkan di atas souvenir. Langkah terakhir, bungkus sepenir dengan menggunakan plastik kado transparan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini berpenuhat dan menjadikan peluang usaha untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya!